Saudara Polres Metro Jakarta Timur memeriksa 8 saksi kasus tewasnya anak perwira menengah TNI di kawasan Lanut Halim, Perdana Kusuma. Tak hanya dari kalangan sipil, anggota TNI juga turut diperiksa polisi. Anak perwira menengah TNI yang tewas terbakar di Lanut Halim, Perdana Kusuma, diduga meninggalkan pesan terakhir di akun Gimdaring Roblox miliknya. Barang elektronik milik korban berupa ponsel, laptop, tablet, dan komputer turut diperiksa Pusat Laboratorium Forensi Polri. Hobinya memang gamer. Mengecek akun Roblox korban karena ditemukan status di Roblox korban. Bertuliskan. Tulisannya, hi, if I, ulangi, hi, if you see, if you see this, artinya kalau kamu melihat ini, I probably already dead. Saya mungkin sudah meninggal. Ini tulisannya. Lalu, yang kelima, kami koordinasi dengan Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mengetahui motif daripada kejadian ini. Olah TKP sudah digelar oleh penyidik dari Polres Metro Jakarta Timur bersama POM TNI Angkatan Udara. Hasilnya, ditemukan sejumlah barang bukti termasuk pisau. Selain itu, polisi juga akan melakukan klarifikasi ke pihak sekolah dan teman kelas korban. Dari hasil otopsi, tim dokter menyampaikan terdapat luka bakar stadium 2 dan 3 hampir di 91 persen bagian tubuh korban. Dan terdapat tanda-tanda penganiayaan berupa luka lebam dan bekas senjata tajam. Bahkan korban juga diduga masih hidup saat pos penjagaan terbakar karena ditemukan sisa asap pada paru-paru korban. Tim Liputan, Kompas TV